Penemuan struktur bangunan kuno dekat aliran Sungai Konto, Kediri. Kembali sebuah struktur batu bata kuno diduga menyerupai bangunan candi kembali ditemukan di wilayah pinggiran aliran Sungai Konto, Kabupaten Kediri, tepatnya di area lahan Galian Tanah Uruk, milik Yeheji Kosim, warga Wangkel Kerep, Desa Karang Tengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin 1 Juli 2019. Dugaan struktur batu bata kuno tersebut ditemukan oleh warga di kedalaman kurang lebih 4 meter saat sedang menggali tanah uruk dengan kondisi struktur batu bata masih tersusun rapi dan sebagian sudah dinaikkan ke atas permukaan. Belum diketahui pasti pada abad keberapa namun dilihat dari segi ukuran batu bata tersebut diduga peninggalan pada abad sebelum Majapahit. Awal mula temuan dugaan struktur batu bata kuno tersebut berawal dari komunitas penyelamat dan pelestari benda jagar budaya tim Damar Panulu sedang melintas di area pinggiran aliran Sungai Konto untuk melacak keberadaan peninggalan bersejarah dan tidak sengaja melihat sebuah tumpukan batu bata kuno berserakan di atas permukaan tanah. Di samping tumpukan batu bata kuno tersebut tidak jauh di sampingnya ada aktivitas warga sedang menggali tanah uruk. Penasaran dengan keberadaan batu bata kuno tersebut, tiga anggota tim Damar Panuluh langsung menghampiri lokasi tersebut dan melakukan pengecekan sekaligus pelacakan di area sekitar Temuat. Setelah dilakukan pelacakan rupanya tidak jauh dari tumpukan batu bata kuno tersebut, tepat di kedalaman kurang lebih 4 meter galian, tim menemukan satu titik bekas galian dan terdapat struktur batu bata kuno yang sebagian masih tertata rapi dan sebagian lainnya sudah diangkat ke atas permukaan oleh penggali. Untuk memastikan dugaan struktur batu bata kuno tersebut, bagian dari sejarah kemudian tim mencoba menggali di titik lain yang berjarak tidak jauh dari lokasi temuan dan rupanya juga terdapat struktur batu bata yang belum tersentuh oleh cangkul penggali. Di lokasi galian tanah uruk tersebut, tim berjumpa dengan dua orang warga yang sedang beraktivitas menggali tanah uruk. Lalu tim mencoba mengorek keterangan selama warga melakukan penggalian di lahan tersebut. Sutris, 39 tahun, bersama Didik, temannya saat dijumpai tim detikasus.tv.com mengungkapkan awal temuan struktur tersebut sejak seminggu yang lalu. Dia mulai bekerja menggali tanah uruk di lahan milik Yahya Ji Kosim. Sutris dan Didik mengatakan bahwa di kedalaman galian 4 meter ia terkejut ada beberapa batu bata berukuran tak lazim ditemukan di lahan itu, sebagian berserakan terpisah terangnya. Karena penasaran Sutris terus melakukan pencangkulan hingga ketemulah struktur batu bata sedangkan batu bata yang telanjur terjangkul patah itu kemudian dinaikkan ke atas permukaan. Selanjutnya Sutris berpindah galian ke titik lain yang tidak jauh dari lokasi struktur. Namun di lokasi titik lain juga ditemukan struktur batu bata. Takut merusak terhadap bentuk struktur batu bata kuno tersebut, akhirnya Sutris dan Didik tidak meneruskan pencangkulan dan dibiarkan begitu saja. Lalu berpindah lokasi galian ke yang lainnya yang tidak terdapat batu bata kuno, ungkap Sutris. Tidak berserang lama kemudian anggota kepolisian Polsek Kandangan dan Kepala Desa sekarang tengah tiba di lokasi temuan untuk mengecek temuan tersebut. Untuk analisa sementara, pendidik sementara ini memang bangunan bagian atas atau tampak ini luar. Jadi yang sendiri bagian luar karena struktur untuk terapnya sudah ketemu. Ini mungkin jarak terapnya sekitar 2 cm, 2 cm, 3 cm, ini bisa 3 sap ya. Ini menandakan bahwa ini bangunan area di luar. Jadi ini ya dalam, cuma atasnya mungkin karena ada material botanik dari kelut atau dari lahar kelut, kebangan itu sampai melempar ke belakang. Ini sepertinya yang belakang-belakang masih banyak keruntuan, batu bata. Tetapi di paling bawah, struktur paling bawah, ini masih tertata rapi. Jadi masih rekat, tidak terpisah sama sekali. Dan ini menandakan bahwa bangunan ini kebawah masih dalam. Mungkin perkiraan ini, kalau kami menganalisa, kalau kepalanya di sini sekitar 3 meter, 2,5 meter, 3 meter. Jadi mengarahnya ke bangunan candi, jadi dibuka bangunan candi. Dan ini sangat luas sekali. Kalau kemarin ditemukan di Putugong, 11 meter x 12 meter, itu padahal sudah besar. Ini ternyata kelihatan lebih besar lagi, lebih besar lagi. Karena tampak dari batu bata, ini yang kuno ini ya, seperti yang ini. Nah ini ketebalannya saja sudah melebih yang ditemukan di Putugong. Lebih besar ini ya? Ya, lebih besar ini. Ini trap-trapnya, masih kelihatan. Ini batu bata ini satu, tapi di sini dipahat. Di pahat untuk membuat relif. Dan relif ini selalu tampak di luar. Jadi bukan ikatan, bukan penanda di dalam, tapi mengarah ke luar. Jadi dulu perekatnya enggak tahu pakai apa, tapi karena nenek goyang kita, lelur kita itu sangat luar biasa. Dan beli-belinya mungkin ya melakukan spiritual atau meditasi dulu sebelum merekatkan batu bata ini. Sehingga terbentuklah sebuah struktur bangunan yang sangat luar biasa. Dan harapan kami mudah-mudahan dengan temuan benda-benda peninggalan leluh ini nanti bisa mengingatkan kepada kita semua, termasuk anak turun kita nanti bahwa ada kehidupan sebelum kita. Sehingga kita mendoakanlah, mendoakan para leluhur biar belinya nanti lebih sempurna lagi. Dan harapan ke depannya, tempat-tempat seperti ini nanti bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama ke desa. Jadi meningkatkan perekonomian masyarakat juga. Terus nanti dampak-dampak kepada anak-anak muda, bisa sebagai pemanu wisata, bisa nanti dikerjakan di sini sebagai tukang parkir atau diberpihara. Terus kira-kira dengan temuan sengamanan seperti apa? Kalau dari kita memang tentu apapun, ini kan peninggalan nenek moyang. Jadi tetap berasnya bahasa Jawanya itu uri-uri. Kita uri-uri, kita enggak usah pandang dulunya agama apa-apa yang jelas, itulah garis keturunan kita ke dulunya. Jadi harus kita amankan, terus kalau bisa mungkin rawatnya, untuk perawatan jelas ya. Mungkin ke depannya dengan adanya penemuan seperti ini, kita perocekkan atau bentuk apapun nanti sebagai budaya bangsa kita. Termasuk kita menguri-muri budaya leluh-leluhunan ya. Jadi kita juga akan mengetahui silsilah. Karena di Indonesia dulu sebelum Indonesia berdiri, ini kan sudah Nusantara, tapi beberapa kerajaan, tapi kerajaan mana. Nanti ada silsilah bahwa dulu di Indonesia ada beberapa kerajaan yang disatukan menjadi Nusantara. Iya, betul sekali. Jadi harapan kami nanti dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri dan juga dari BPCB Jawa Timur yang berada di perawalan, segera menindaklanjuti temuan ini sehingga nanti masyarakat tidak bertanya-tanya. Sebenarnya ini peninggalan pada masa apa, pada kerajaan apa, pada abad berapa. Jadi nanti ada jawab melas di dunia. Selain itu tim juga menghubungi Dinas Purbakala BPCB Jawa Timur dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri agar dilakukan peninjauan dan penelitian lebih lanjut. Ariono Priya Sakti Kediri melaporkan.